Intro Betulnya bulu minum itu orang yang katakanlah ya sudah tua, sudah apa ya, jompol lah Ya orangnya baik, ya kasihan, itu anaknya penjual, abu, anaknya semua gangguan jiwa lima Setelah diberitakan sebelumnya kondisi nenek Rubinem yang sangat memprihatinkan Kini dari berbagai elemen masyarakat ikut prihatin, terutama Camat Sidareja Martono SOS MM Yang langsung datang ke kediaman nenek Rubinem dan menyerahkan bantuan sembako serta sejumlah uang tunai Selain Pak Camat, bantuan juga diterima nenek Rubinem dari berbagai komunitas Di antaranya adalah komunitas pimpinan luar negeri Rumah Sandiuno Indonesia Komunitas Serikat Pekerja Rumah Tangga Migran Bersatu Hongkong Dewan Pimpinan Luar Negeri Indonesia Generasi Sosial Peduli Indonesia Dan Paguyuban Welas Asi Putuwaro Cenangan Ponorogo Kade Sidamulya Takim menyampaikan rasa terima kasih kepada dermawan yang telah membantu warganya Yang sangat membutuhkan bantuan Ia juga berharap dinas terkait ikut membantu nenek Rubinem ini Dari desa sudah berupaya maksimal seperti untuk mendapatkan bantuan BKH ataupun Brastelor Dan Alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan kartu itu Dan sampai saat ini kalau cair dan belum cairnya kami belum mengetahui karena belum ke Rumah Sandiuno Indonesia Guru Bino tersebut Upaya yang ditempu desa Sidamulya itu Kalau ke desa ya saya kasih lah Saya kasih ya apa saja Kemudian dari desa sudah ada kartu loh Terkait bantuan tempat tinggal Rubinem Pemdes masih berupaya menyediakan lahan untuk program bedah rumah Karena status tanah tinggal nenek Rubinem masih dalam milik orang lain Beginilah kondisi rumah tempat tinggal Rubinem dan anak-anaknya Putranya yang memiliki keterbelakangan mental kadang tidak pula ke rumah Dan entah apa yang dikonsumsinya ketika putranya lapar Nenek Rubinem hanya pasrah Karakter nenek Rubinem sendiri pun di mata warga desa dikenal cukup baik dan berjiwa sosial Sehingga warga sekitar tempat tinggal nenek Rubinem juga merasa iba atas kondisi keluarganya Sosok Rubinem yang sebelumnya pernah ditabrak pengendara motor Mengakibatkan salah satu jari kakinya putus Namun setelah sehat kembali Dia tetap menekuni usaha jualan keliling abu gosok yang ia produksi Harapan untuk ibu Rubinem sendiri tidaklah muluk-muluk Beliau hanya ingin melihat anak-anaknya hidup normal Sebagaimana anak-anak lainnya di desa mereka Di usia senjanya seperti saat ini Dirinya hanya bisa berserah diri kepada Allah SWT Atas segala cobaan yang dideritanya Semoga ada dermawan-dermawan lain yang ikut membantu sesama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!